penjelasan untuk pertanyaan yang pertama kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua silahkan pertanyaan dua ini terkait dengan firman Tuhan tadi tentang menghargai pasangan suami istri pertanyaannya tapi bagaimana dengan suami yang jahat dan mengembalikan istri yang tidak berinafkah dan sering menyakiti secara fisik dan mental apa tetap harus dihormati bukan penjelasan dihormati, tapi bukan berarti Anda hormat disitu contoh, Anda jangan pikir menghormati itu dalam loh, Anda kalau disakiti KDRT Anda pergi lapor polisi itu bukan berarti Anda tidak hormat beda, asal uji hati kalau lapor polisi dengan tujuan supaya dia mati itu jangan, lapor polisi untuk mencegah dia, efek jerah dia bahwa dia tahu dia bukan hidup di hutan, dia hidup di negara hukum boleh, jangan mengartikan menghormati itu juga lalu tidak perlu cari keadilan, tempu jalur hukum, bukan begitu ya bisa tidak orang memproses orang-orang jenis begini hanya dengan tujuan supaya dia jangan jangan apa ya jangan sampai dia kesetanan gitu loh itu justru menolong ada sisi lain tadi konteksnya menghormati tapi ada hal-hal lain kan menyanggut mengasihi nyawa mengasihi orang Anda kan dan saya belajar tentang mengasihi Tuhan bilang apa kasih Tuhan Allah seperti dirimu sendiri Anda disiksa loh misalnya ya KDRT lalu Anda tidak mengasihi diri Anda jadi hukum menghormati tidak mematikan hukum-hukum Tuhan yang lain seperti mengasihi diri dan lain sebagainya seperti menghormati pemerintah itu kan hormat dia tapi hormat pemerintah juga ya tadi dalam ayat itu harusnya ada hormat pemerintah juga ya karena di akhir dari Petrus tadi dia hormati raja ya sama sebenarnya ya hormati pemerintah nah jadi kekasih-kekasih Tuhan khusus yang bertanya suami model begitu bahkan ini mungkin orang kurang setuju tapi saya harus omong kalau sudah terlalu berbahaya mendingan kalau menyingkir dulu bukan cerai menyingkir dulu ke rumah orang tua kah kemana kah daripada kau disitu dia bunuh kau dulu ada laki datang main pukul-pukul istri terus saya tahu betapa istri ini mengasihi dan menghormati dia tapi pukulan itu sudah ratusan kali maka terakhir saya bilang sama istrinya ini tidak bisa dibiarkan kasih dulu lapor polisi ternyata setelah diproses akhirnya masuk penjara tapi bukan berarti istrinya buang dia sudah dipenjara istrinya lihat dia terus disitu mereka langsung rekonsiliasi mereka pemulihan disitu jadi baik loh jadi baik dan ada hal menarik lain suaminya namanya orang kalau sudah pukul istri tidak kasih nafkah itu biasanya tidak takut Tuhan tapi melalui penjara itu keren dia tidak tahu baca Alkitab dia mulai baca dua minggu suhafal berapa ayat satu bulan sepimpin renungan anda bayangkan kalau lima tahun dia keluar buka gereja itu ya jadi buat ibu-ibu yang ada bapak begini tolong kasih masak di sel tidak maksudnya janganlah kau nikah yang kau orang-orang untuk kau siksa orang bagaimana tidak benar juga kali ya kan begitu sih penanya Tuhan memberkati terima kasih untuk pertanyaan yang kedua yang sudah dijawab langsung oleh Bapak Pendeta kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga iya silahkan bagaimana hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria apakah Maria ibu Yesus melahirkan anak-anak lain mengapa Yusuf ayah Yesus jarang sekali muncul dalam kisah Yesus mohon penjelasan iya jadi ini pertanyaan dalam konteks kita iman Kristen Protestan ya kalau dalam Kristen Protestan mempercayai bahwa setelah ibu Maria melahirkan Tuhan Yesus ya itu Maria dan Yusuf itu rumah tangga seperti biasa rumah tangga kudus rumah tangga yang menjaga kekudusan yang setia kepada suami dan istri dan Kristen Protestan mempercayai bahwa ibu Maria dan Yusuf kemudian mempunyai anak yang lain dari rumah tangga mereka yang dikuduskan oleh Tuhan itu ya jadi jangan bayangkan ibu Maria melahirkan lagi seolah-olah ibu Maria menjadi orang jahat dia tetap perempuan yang disucikan Tuhan dia tetap perempuan yang kudus yang menjadi teladan ya makanya data-data ayat seperti di dalam Matius 13 itu ya Matius 13 ayat 55 ya ayat ayat 55 dikatakan bukankah ia ini anak tukang kayu ya tukang kayu disini berarti Yusuf itu ya kan karena Yusuf profesi tukang kayu bukankah ibunya bernama Maria berarti dari penekanan ayat ini anak tukang kayu mama nama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus Yusuf Simon dan Judas dan bukan hanya anak laki-laki ayat 56 dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita jadi dari mana diperolehnya semuanya itu jadi jelas ya bahwa pandangan iman Kristen seperti itu ya tentu ini akan berbeda dengan saudara kita katolik tapi masing-masing urus dia punya sistematika telogia dari katolik punya pandangan sendiri kalau kami punya pandangan sendiri tapi kita saling menghargai aja ya justru kalau misalnya saudara-saudara katolik melihat pandangan protestan ya sudah hargai aja pandangan kita begitu kan karena saya hargai pandangan katolik ya karena kalau tidak saling menghargai maka apa perdebatan tak bisa dihindari jadi sudah kalau mau yang aman-aman ya maklumilah ini sistematika telogia Kristen protestan bahwa ibu Maria punya anak ya anak lain selain Yesus nah pertanyaan anda ialah kenapa Yusuf jarang disebut ya begini sebenarnya dia beberapa kali disebut ya apalagi seputaran kelahiran sampai sampai umur 12 tahun itu Yusuf disebut ya dan di ayat ini saja sebenarnya masih disebut dengan sebutan anak tukang kayu itu yang dimaksud Yusuf ya kan tapi setelah itu tidak ada kesimpulan yang paling kuat yalah Yusufnya sudah meninggal waktu itu jadi tinggal Tuhan Yesus Ibu Maria dan Tuhan Yesus kakak paling tua jadi dia harus ambil alih dia harus ambil alih pekerjaan papanya dan Tuhan Yesus itu tukang kayu juga begitu ya itu sih jawabannya jadi sekali lagi ini sistematika teologi Kristen protestan seperti itu Tuhan Berkati terima kasih banyak untuk jawabannya dan pertanyaan yang berikut dari Joe yang ada di Kalimantan Timur apakah kesaksian harus memilih tempat yang tepat apakah kesaksian harus memilih tempat yang tepat terus padahal saat aku kesaksian entah bagaimana aku diberikan kekuatan untuk bertahan saat tidak buat kesaksian aku bisa jatuh lagi dan bagaimana cara memilih tempat yang tepat untuk bersaksi oh ya oke jadi saya nangkapnya begini Joe yang bertanya bahwa anda itu mungkin punya komitmen untuk menjadi saksi Kristus menyaksikan perbuatan Tuhan pertolongan Tuhan ya yang anda alami atau yang anda pelajari dan harus dengan dorongan yang kuat anda harus bersaksi dan anda punya satu satu pengalaman menarik bahwa kalau bersaksi anda kuat kalau tidak bersaksi anda tidak kuat seperti anda jatuh lalu anda tanya sekarang pasnya kapan nah saya meresponi dulu bahwa kalau ada orang Kristen ya yang model kayak begitu model begitu maksudnya adalah kalau dia melayani itu dia bersaksi dia kan melayani bersaksi itu dia semangat sekali tidak bersaksi dia loyok wah buat saya ini anak Tuhan luar biasa ini anak Tuhan luar biasa menurut saya itu ciri-ciri orang yang betul-betul cinta Tuhan ya kita orang pelayanan kalau tidak pelayanan stres makanya kalau di gereja-gereja kalau pendeta misalnya buat kesalahan lalu di skorsing anda tahu skorsingnya itu apa tidak boleh melayani nah itu biasanya pendeta-pendeta secara fisik tidak tapi secara hati mereka aduh mereka berat sekali makanya kami pendeta-pendeta itu takut bikin salah karena sinode kami kalau suruh kita tidak melayani itu tidak mungkin karena kita dipanggil untuk melayani dan roh kudus menguasai kita untuk melayani nah tapi menariknya anda bilang tempatnya di mana nah kalau soal tempat tentu kita belajar apa-apa dari firman ya Tuhan Yesus utus murid-murid pergi lalu Tuhan Yesus pesan begini kalau orang menerima kamu masuk tinggal disitu sampaikan salam damai sejahtera makan disitu melayani disitu silahkan itu kesempatan bagi kamu tapi bagaimana kalau kau diusir atau salammu shalomu tidak diterima kau ditolak Yesus bilang kebaskan debu di kaki pindah ke kota lain kan di kota lain butuh kamu tapi orang itu nanti dia habis jadi begini bro kalau saudara melayani ternyata orangnya tidak respon bersaksi dan orangnya tidak respon ya anda jangan layani atau dia dengar tapi justru dia tidak berubah Alkitab bilang dalam Matius 7 ayat 6 jangan buang mutiara di babi Amsal 23 ayat 9 mengatakan jangan bicara diteringa orang bebaal karena dia akan meremehkan kata-katamu yang bijak jadi kapan saudara-saudara jadi kapan kita melayani saat kita ketemu dengan orang-orang yang aduh waktu kita layani dia sampai respon menangis bahkan dia mau diajak untuk bersekutu melayani itu disitu ya pokoknya lihat saja kapan anda melayani kalau kapan disini tanya waktu ya jangan pas waktu tidur jam 3 pagi saudara bersaksi bersaksi di siapa jam 3 pagi itu waktu berdoa pokoknya kapan ya lihat timingnya aja momennya mesti pas bisa itu terjadi di kampus bisa di rumah bisa di di lingkungan bergaul yang lain tetangga lihat aja kalau aja ngobrol bagus silahkan dan saya suka memberi masukan kepada orang-orang yang suka bersaksi dan itu memang wajib hukumnya kita bersaksi karena roh kudus akan turun dan kamu menjadi saksi kata Alkitab buat Petrus dan teman-teman dan saya pikir ini berlaku buat kita juga untuk menjadi saksi perlu mengerti konteks ada namanya pelayanan kontekstualisasi jadi anda tahu konteks yang anda hadapi ini siapa misalnya ini urusannya adat nih ya kayak di NTT misalnya aduh ini urusannya adat percaya 40 hari percaya arwah-arwah nah itu cara masuknya ada ya saudara pendekatan baik-baik jangan pergi berdiri di depan rumah bahwa setan kalian semua itu dua kemungkinan ya saudara pulang dengan selamat atau anda mati martir ya kan ya kan jadi jadi begini bukan begitu caranya jangan ikut-ikut pamel atok misalnya gak usah deh itu jubah khusus itu beda jangan orang lihat saya mau kayak Pak Mel di markas-markas begitu pun dia ngomong itu beda saya tidak asal bunyi itu roh kudus kasih keyakinan kepada saya dorongan yang kuat dan roh kudus yakinkan lu aman omong aja gitu jadikan saudara yang tidak tahu aman atau tidak pintar-pintarlah gitu loh ya kan ini di kelompok ternyata anak-anak suka bola kita bicara bola dulu ya baru singgung-singgung toko-toko atau atlet atau olahragawan yang kalau kasih gol dia menyembah Tuhan berlutut angkat tangan karena banyak kayak gitu ya ada yang dulu kakak itu dari Brazil diangkat baju lalu dia bilang I belong to Jesus dan lain sebagainya itu kan keren berarti sport itu bisa memuliakan Allah atau yang lain lagi konteks di kantor atau apa pasti anak Tuhan itu diberi hikmat itu saya percaya sehingga kita tidak tubruk tabrak sembarangan ya itu jawaban saya Tuhan berkati terus bersaksi God bless you